Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video kali ini saya akan unboxing salah satu gadget di era tahun 2000an, dan seperti apakah isinya langsung saja kita mulai unboxing saja. Wow, dan ini adalah sebuah portable TV dari brand Casio ya, yang rilis pada tahun sekitar 2001, dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya, jadi untuk bagian depannya itu seperti ini, portable, color TV, garansi, satu tahun Casio, dan untuk ukuran layarnya 2,3 inch ya, seperti ini. VHF, UHF, PAL, seperti ini, lalu bagian samping kanannya, seperti ini, bagian samping kirinya, bagian bawahnya, lalu untuk bagian belakangnya, dan terakhir bagian atasnya, seperti ini, dan untuk kondisi dari portable TV Casio ini adalah baru stok lama ya, kita akan mulai membukanya. Oke, kotaknya sudah kosong, pertama disini kita mendapatkan kartu garansi, resmi ke Casio satu tahun ya. Lalu yang kedua, kita mendapatkan manual book ya, atau petunjuk penggunaan. Oke, dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, kita mendapatkan petunjuk penggunaan, dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi isinya sama, cuma perbedaannya adalah di bahasa saja, ini perpaduan antara bahasa Indonesia dan China atau Jepang ya, entah bahasa mana yang satunya. Oke, dan yang terakhir, ini adalah unit portable TV-nya, kita akan mulai buka. Wow, untuk bentuknya ini cukup kecil dan ringan ya, seperti ini. Kita akan cek detailnya, untuk bagian depannya, disini ada logo Casio, lalu ada dua buah baut ya, dan ini adalah layarnya, 2,3 inch, lalu disini ada keterangan channel VHF dan UHF. Lalu disini ada tombol tuning, kanan dan kiri, tulisannya seperti ini. Tipe-nya adalah TV-970, lalu untuk bagian samping kanannya, seperti ini disini ada pengaturan kecerahan ya, putaran dan juga volume, up dan down. Lalu bagian samping kirinya, oke disini ada pemilihan channel ya, di VHF atau UHF, off, dan disini ada sebuah antena. Antena TV tentunya, nah ini kita bisa panjangin ya, seperti ini. Dan di bagian sini ada port untuk AV-in dan juga port untuk power ya, DC-in, 6V. Lalu disini ada lubang untuk memasang strap. Lalu untuk bagian bawahnya, polos gini saja, dan untuk di bagian atas, disini ada speaker mono dan juga jack ya. Untuk earphone, 3,5 mm. Lalu untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Oke. Ini sepertinya bisa, nah ada stand-nya ya. Kita taruh di meja dan ini detailnya seperti ini. Dan juga untuk TV ini bisa kita gunain ya, selain memakai adapter, juga kita bisa memakai baterai. Baterai-nya ada 1, 2, 3, 4. Memakai baterai A2. Wow, sangat menarik sekali ya. Oke, dan kita langsung saja mencoba menghidupkan untuk portable TV dari Casio ini. Oke, dan sekarang kita akan pertama kali mencoba menyalakan portable TV ini ya. Semoga saja masih berfungsi dengan baik dan normal. Nah, untuk tombol powernya itu di sebelah sini. Jadi kita tinggal geser ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini adalah di saluran VHF. Lalu jika kita geser ke atas, ini adalah di UHF. Dan untuk di rumah saya ini, untuk saluran TV ya, sinyalnya ini susah. Jadi entah ini bakalan nangkap atau tongkat ya, saya juga kurang tahu ya. Jadi seperti inilah. Oke, dan kita akan coba tes di luar ruangan ya. Untuk portable TV ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, jadi apa saja yang kalian dapatkan ketika membeli portable TV dari Casio ini. Yang pertama kita akan mendapatkan dos yang bentuk dan desainnya itu seperti ini ya. Lalu kita akan mendapatkan dua buah manual book dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta bahasa asing lainnya. Selamat menikmati. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kartu garansi 1 tahun dan ini sudah tidak berlaku lagi ya. Dan terakhir kita akan mendapatkan. Dan terakhir kita akan mendapatkan sebuah portable TV dari Casio. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.